Intro Sekarang saya lagi berada di tempat teman lama saya Jadi beliau ini adalah seorang kolektor mobil JDM Tapi uniknya mobil-mobil JDM yang disini Bukan mobil JDM biasa Jadi nanti kita akan ulas beberapa sports car JDM dia Yang sangat langka dan juga dimodifikasi proper Dan karena dia adalah salah seorang die harder JDM fans Makanya mobil hariannya juga JDM Seperti bisa dilihat di belakang ini Ini adalah Toyota Ipsum Mobil harian dia dan juga ada satu lagi di belakang Yaitu Toyota Aristo Semua full JDM Dan kita bakal ngobrol sama orangnya nanti Untuk ngulas beberapa mobil sports car keren-kerennya Ikutin videonya Mari kita ketemu pemilik tempat ini Omron, apa kabar? Oi, 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 om Rudy Baik, gimana kabarnya? Baik, wih, lagi ngapain nih? Nyalakan nggak lampu gue? Belum, belum nyala yang lampunya Nah, ini baru nyala Tadi mati soalnya Ini kayaknya lo modif ya? Sedikit ya? Oh, ini sleepy ice, bro Oh, sleepy ice Biar agak belok Sekali-sekali bosen Kalau aslinya dia kan agak tinggi ya? Agak tinggi nih, contoh nih, lo lihat ini ya Ini dia tinggi nih Kalau lo perhatiin Oh, iya Oh, dia lebih tinggi Dan ini dibikin agak sleepy ya? Agak sleepy ice, agak kantuk Oke Biasa, udah tua, kagak tau diri Omron, gue mau tanya-tanya soal sports car yang lo punya ini nih Boleh tanya-tanya aja Jadi sebenarnya lo punya berapa sports car GD, Omron Aduh, kagak enak ngomong ya Adalah pokoknya Ada ya? Ini yang kelihatan di sini ada lima ya? Benar gak sih? Yang sports car? Ada enam ya? Oh, iya Ada satu lagi di sana ya? Itu lagi dibangun di sebelah sana Itu dan ntar kita bahas itu ya Dan yang gue notice kemarin lo kan punya Fairlady 350Z Canstyle Oh, iya Ada, ada Benar gak? Itu sekarang di mana? Ada di Coco Hendry Di? Atendry Workshop Di Jogja dong Jogja ya? Nah, itu jadi Canstyle itu kabarnya satu-satunya di dunia, benar gak sih? Iya, betul Satu-satunya di dunia Dan Satu-satunya di dunia terjadi karena kebetulan, Ruth Kenapa tuh ceritain dong? Canstyle bikin pas tahun 2006 di Tokyo Auto Salon Oke Ada orang Indonesia beli di Bok Indonesia Tahun-tahun depannya mereka udah gak bikin lagi Soalnya Katanya sih, gue juga gak enak Desainernya udah Sakit terus meninggal lah Biasanya kan Canstyle kan khusus buat Mobil-mobil VIP Iya Iya kan? Oh Elegan segala macem Nah, mereka sekali itu cobain bikin buat mobil JDM-nya Diturboin segala macem Dibikin body kit-nya Tapi tahun berikutnya gue udah gak bikin lagi Dan satu-satunya mobil itu dibawa ke Indonesia Dan itu sekarang ada di tangan lu ya? Dan di Jogja Di Jogja Ini nanti mungkin kita bakal bahas mobilnya tapi nanti aja ya? Iya, harus ke Henry Workshop di Jogja Di Jogja ya? Nanti kita akan kesana dan kita lihat bagaimana 350Z satu-satunya yang cancel di dunia malah? Di dunia ya? Oke Bangga apa enggak? Gak getal di tahunnya Katanya orang Jepangnya ya begitu Nah, gue mau tanya lagi Ini kan rata-rata sekarang nih Kalau gue lihat nih Ini JDM tapi JDM yang enggak biasa Kalau orang biasanya main JDM Main GTR, main apa namanya Supra Supra Nah, ini RX-7 RX-7 Tiba-tiba ini kok Populasinya, spotkar-nya yang enggak biasa Kenapa begitu? Ya, gimana ya? Kalau gue beli Supra, gak punya duit mahal Mau nyarek 7, FD Mahal juga gak punya duit buat beli Tapi nyarek 7 loh Oh, ini kan udah lama kebetulan Ini udah lama ya? Dari dulu mau beli FC Terus mau beli FD Cuman FD harganya naik terus Dan gak pernah ketemu jodohnya Buat beli tuh FD Oke Kemain sempet nawar juga Dua tahun lalu Ya, ada lah di Surabaya Cuman ya Udah di tangan orang lagi Gak jodoh Gak jodoh ya? Ya, gak jodoh mau gimana Kita cari bini aja harus jodoh-jodohan Harus jodoh-jodohan Dan kelihatannya mobil ini yang Setau gue nih Dulu waktu masih sering kesini Ini mobil-mobil ini di tangan lo tuh lama banget ya Ini aja udah 20 tahun Ini 20 tahun ya Ini paling lama nih Ini bini pertama gue Bini pertama nih Iya Kalau Om Rian Melano Antelope Bini pertamanya kayaknya NSX Oh NSX ya? Kalau gue bini pertama gue Di Amerika pakai gini Ini ya Jadi di Indonesia gue punya satu Oke Jadi ini waktu itu ceritanya gimana Bisa kasih ini nih Bisa Beli Beli ya? Beli Maksudnya beli dari luar atau? Kalau ini dulu memang dari Jepang Langsung Dari Jepang ya? Dan akhirnya ini dimodifikasi ya? Iya tapi kan Ya modifikasi ringan-ringan deh Ringan-ringan ya? Iya Karena selain mobilnya Aneh-aneh nih Ini JDM-nya Setiap mobil juga Dimodifikasi Bener ya? Betul Dan lu sebenernya udah berapa lama Main JDM sih? Udah dari gue SMA lu Dari SMA ya? Dari jamannya punya Grand Civic Di CPN sama bapak gue Distan darin terus nih Mau dijual pakai sepeda Atau udah dari situ tuh Dari situ Tahun 92 ya? Itu udah main JDM ya? Iya Grand Civic JDM kan termasuk sekarang kan? Iya Iya Kita baru ketemu tahun 2006 2006 2006 ya? Oke Dan itu koleksi JDM-nya Itu udah Dulu tuh sempat Sebenernya JDM dulu Belum begitu booming ya? Bener ya? Tapi Beliau ini main Sudah Ya main aja gitu ya? Emang doyan ya? Iya kan Karena kita berkembang pada saat itu gitu loh Pada saat JDM itu berkembang Ya gue masih SMA Jadi kan seneng liat Uh mobil balu Mobil balap brand Keren ya? Makanya jadi ya Gue main JDM ya Karena sesuai dengan umur Dan pas zamannya gue muda Oh oke Ya kurang lebih ya Kita kalau udah tua Ya pasti nyarinya yang Pas kenangan kita masa muda dulu Betul Waktu itu mainnya apa Yang kita impikan ya? Iya Sekarang Ada disini semua Ya untungnya syukurnya sih Ada Ada ya? Tapi kalau sekarang sih Kegah mampu beli JDM Mahalnya minta ampun Sekarang soalnya JDM lagi booming sih Iya Dan beliau ini yang udah main udah cukup lama Kalau gue kan gak jual Beli doang Beli doang ya? Iya Suka-suka nih Iya Kayak sekarang beli Supra 2 mililit Duit dari mana? Pusing gue Bisa aja Beneran Tapi JDM-nya mulai JDM yang gak biasa nih mulai Justru karena gak biasa itu jadi orang ngeliatnya Menurut gue sih keren gitu Iya bener Setuju gue JDM itu baru mulai berkembang Gara-gara itu pertamanya Integra ini Integra ini ya? Integra ini sama Civic EK Makanya Civic EK 9 itu harganya selangit Karena awal mulanya JDM itu kan dari itu Civic EK sama Integra DC 2 Integra ini ya? Iya Berarti bukan cuma di Indonesia Di Amerika juga ini dianggap sebagai Rajanya JDM ya? Bukan rajanya Cikal bakal Cikal bakalnya Cikal bakalnya Ini JDM Sebutan kenapa orang pertama kelimen JDM Pernah menikai banyak dari Integra sama Eka Civic Oke Estilo juga ikut-ikutan Tapi awalnya dari itu dulu Oh gitu Yang gue tau Mungkin gue salah kali Dan ini Ada satu mobil lagi yang menarik Ini adalah RX-7 FC ya? Iya Ini bisa ceritain nggak? Ini apa istimewa mobil ini? Ini mobil Selain di film initial D Nggak tau sih gue demen aja Demen ya? Ini termasuk jarang disini ya? Jarang banget Jarang banget ya? Jarang banget sih Ada kan sih itu pengepul punya Iya Jackie ya Jackie om Jackie Ini modifikasi yang lu lakuin apa aja nih? Gue mah biasa Kalau gue mah pasti mesin standar Iya biasa lah Body-body Bodywork Bumper Head-on Ini kan kita tambah nih Oh iya ini Ini bumper bawahnya Terus kita tambahin lips lagi ya? Terus bikin beginian nih Sleepy Eyes Biar kelihatannya Lebih aerodinamis Atau aerodinamis apa nggak ya? Kita bisa lihat Ini pakai pelak apa nih? Boleh kesini ya? Pelaknya pelak lenso gue mah Proyek D Proyek D ya Oke terus Jadi lips Apa Di sensor Dan wing ya di belakang Iya Nah Eh tapi kok agak aneh ya? Kenapa? Dalamnya kok merah ya? Oh Ini dalamnya merah Oh Dicari deh Coba Dicari Mobil merah seperti ini Ini limited edition bro Bener-bener full lengkap Kalau lata-rata Lo googling di ebay segala macem Dashboard segala macem Pasti hitam semua Hitam semua Nah ini merah ya? Limited edition Oh Sampai ininya juga asli merah Ada bikinan Berarti mobil ini disini udah langka Ini limited edition Yang lebih langka lagi dong? Iya gue sih cukup beruntung Punya ini mobil gitu loh Iya soalnya dia punya merah gitu Kalau Supran ada yang merah marun juga Ada Lumayan banyak populasinya Tapi kalau FC Ke satu udah jarang Yang kedua warna merah ini Super-super jarang Dan dapet mobilnya juga lumayan Lengkap banget Coba lu Lu liat deh Lu foto videoin aja Diliat Jadi memang detail-detail interiornya Kayak Kayak apa nih Kancing-kancing bodinya Semua lengkap Termasuk juga Karpet dong Dan ya ini dia Yang mau gue Ini karpetnya Masih RX-7 Asli RX-7 Sampai karpet bulu ini juga RX-7 Merah Kagak bikinan Oh ininya ya Iya Nih Oh iya 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 Salah satu indikatornya Kalau mobil ini sangat Lengkap dan Ori Karpetnya Emang gue beberapa orang Ngomong Kalau misalnya lu Bisa dapetin ini Karpet ini Yang masih ada Dan yang paling pasti Om Rudy Lu cek ini dong Ini belum di roll Dan belum dipotong Oh iya iya Ini masih Ori-nya aslinya nih ya Iya gue Kalau mobilnya masih Ori Gak akan gue potong Dalemannya Sayang juga ya Sayang Tapi kalau dapetnya Udah dipotong Atau di roll Ya gue mau white body Gak apa-apa Makanya lu Body Untuk mobil ini Di standar Seminimalnya Kita bisa Kita balikin standar Kan contoh ini Tinggal dicopot Ini tinggal dicopot Copot semua Jadi standar lagi Jadi gak ngurangin Nilai value Jual mobilnya Kalau dijual Justru ini Gue demen banget Ini gara-gara Dia punya ini Kaca belakang Dan ini bagasinya Dibuka semua ya Kalau mau buka ya Emang kaca ya Ini dibuka Emang kaca semua Tuh Lihat kaca yang melengkung Ini kalau pecah sih susah ya Ini kalau pecah sih susah ya Gue dulu buat susah-susah lagi Nangis Dan selain mobil ini Sebenarnya Omron punya Satu mobil JDM yang Bisa dibilang Sebagai Ferrari-nya JDM Benar gak sih? JDM Apa USDM? Nyebutnya gimana? Gak tau gue Soalnya kalau dibilang JDM Dia setir kiri Benar ya? Dan ini dia mobilnya Toyota Itu Sandroof MR2 Kalau lo googling Apa MR2 yang Sandroof Memang agak jarang Agak jarang ya? Jarang Berarti ini memang Sampai di form-form MR2 ya Oke Kayak begitu Jadi memang ini JDM USDM kali ya? Gak tau Ya dibilangnya JDM USDM ya Dia mobil Jepang JDM Tapi Speknya spek USDM ya? Dan ini yang setir kiri Kalau gak salah Cuma ini ya? Di sini ya? Iya Di Indonesia cuma ini doang ya? Gak tau sih Yang gue tau sih Iya mungkin Gue salah Tapi gak tau Tapi yang gue tau sih Kata orang-orang Iya Oke Oke Yang lain Gak tau deh Dan apa aja modifikasi ini? Biar gak salah Ini banget ya Mencolok ya? Iya Ini kan Mesinnya di belakang Iya Kita pake ini Biar angin masuk ke dalam Sony kan bolong Iya Kayak gitu Jadi mesinnya Emang mesin Bilangnya mid-engine Iya Mid-engine Ini bagasi Ini bagasi Ini Kalau orang bilang Yang ngerti Bilang ini mobilnya Mesinnya di belakang Salah nih Mesinnya di tengah Di tengah Mid-engine Rail-wheel-drive Dia pas di atas Sumbu roda Sementara ini Adalah bagasi Bagasi Dan ini wingnya Udah digantikan ya? Udah Ini tahun berapa ya? Mobil ini Tahun 95 Dan 5 Warna aslinya memang Warna aslinya memang kuning Tapi pas dulu beli Di warna yang hitam Gue balik lagi ke kuning Oh ala sayang ya Sayang memang Ini dibalikin lagi Ke kuning Kuning Dia 2000 cc Iya Dan powernya berapa nih? 2000 cc Powernya 200 hp lebih deh Tapi pasnya berapa Gue gak tau Dan menarik sebenarnya Di bagian depan Kalau bisa lihat bagian depan Jadi ini Belakangnya udah cukup Cukup agresif ya Ada itu segala Di depannya juga Ini kita ke depan Ini kita ke depan Ini di depannya juga Dibikin Bumper yang Pake splitter Iya Benar ya? Iya betul Ya ala-ala jaman sekarang lah Tapi kalau rata-rata Pemain JDM kan Maunya mobil itu standar Seperti Aslinya Yang diceperin doang Kalau gue Gak gitu suka gitu loh Gue lebih suka Mobil itu lebih keliatan modern Walaupun tua Oke oke Makanya di Jabanin modifikasi ya? Iya mungkin ibarat Nenek-nenek Kita operasi plastik Dicakepkan dikit kali ya Ini mobil gue banget nih Oh iya Jadi mobilnya Sangat langka Dan Pasti orang bakal noleh deh Kalau lihat mobil ini Di jalanan Karena MR2 ini Dibilang sebagai Purman Ferrari Sedih ya dengernya ya Purman loh Tapi enggak Ini keren banget sebenernya Tapi purman nya itu Menengah dengernya Tapi bener sih Bener ya? Kan soalnya kan Dia kan banyak replika kitnya Kalau kita beli Kayak F355 Tapi ada kit nya buat MR2 Persis jadinya F355 Oh gitu Jadi bisa di comfort Jadi F355 Iya Googling aja Kelihatan Persis Sis Persis Makanya Istilah itu kemudian muncul Iya Soalnya kan di amerikan Banyak tuh mau beli Ferrari F355 dulu mahal Mereka beli kit nya Beli MR2 Cuma 6000 dollar Digantiin Langsung berubah Langsung berubah Walaupun Dimensi nya mungkin agak Agak sedikit kecil Agak kecil ya Bergami berubah Googling aja liat MR2 F355 atau MR2 Ferrari Pasti kelihatan kliknya semua Gokil Dan kita lanjut ke dalam Ini di dalam ada lagi nih Jadi kita bisa lihat ada Celica Oh iya iya betul Kita ke dalam Bisa tolong dijelasin gak Ini Celica tahun berapa Tahun 96 Tipe nya apa ini Ini Celica ST202 ST202 Ya kalau yang 205 kan dia Gt4 4WD Gue gak tau Yang buat rally turbo Ini gak Dan ini juga udah dimodifikasi ya Iya Ya cuman ngikutin ala-ala ST205 sama kita ketambahin Bodykit ini doang Bodykit ini doang ya Agresif sih kelihatannya Ya lumayan lah Mobil rally Gak boleh ceper kan ke mobil rally Tapi lagi-lagi ya Mesin pasti standar ya Mesin standar Gue takut sama mesin Kalau di Cobra Capric Kita kalau rusak mahal Mendingan kalau mahal Gue beli mobil baru Berikutnya Dan ini di Indonesia Banyak kan Dibilang sedikit Enggak Dibilang banyak juga Enggak Sedeng lah Ini lumayan banyak peminatnya Soalnya Oh gitu Iya dulu Tommy Soeharto punya Siapa banyak yang punya lah Benarnya gak gitu susah nyarinya Tapi sekarang ya Diumpetin sama semua orang Jadi susah Susah ya Oke Nah dari semua mobil ini nih Sebenarnya lu dapet mobil ini Belinya tuh dimana sih? Wah kalau itu mah Tergantung Ya banyak doa sama rejeki mat dari Tuhan Beneran sumpah Gue kagak bohong Contoh ya Lu dari orang ke orang berarti? Dari mulut ke mulut Dari orang Kayak misalnya kan gue ketemu Yang gue bilang tadi sama lu Lu dari Hatsu Mira Yang pikir itu Yang kecil ya? Iya itu kecil banget Gue ketemu tuh dari temen gue kasih tau Oke Kayak begitu Dikasih tau mau gak? Kita lihat kita beli Kan dikasih tau mulut ke mulut Nah kalau gue nyari kan gak mungkin ada Nah kan dia bilang Rejeki dari Tuhan Tuhan yang ngatur Dikasih tau mau gak beli Ngeliat cocok beli Dan kerennya Setiap mobil yang ada disini Seperti terjadinya Bersurat Bener gak bro? Iya Semua legal Harus dong Harus ya? Harus Karena ini mobil bukan cuma pajangan Karena lu juga pake ya? Iya Bisa dicek di nomor plat nomornya Mau contoh satu Contohin aja Mau kasih lihat STNK Gue kasih lihat sekarang Siap-siap Dan ada satu lagi Ini sebenarnya Salah satu sports car Yang bisa dibilang terlupakan Sport car GDM yang terlupakan Bener gak? Yang mana? Mitsubishi GTO Ini adalah Mitsubishi GTO Sports car yang terlupakan Sport car GDM Bener gak? 5 raja yang dilupakan kan? Jadi kalau misalnya ada 5 raja GDM Sport car GDM Yang dari Mitsubishi ini Mesti GTO Dilupakan ya? Iya Dia ada versi kecilnya sebenarnya FTO ya? Beda versi dong Beda versi? FTO sama GTO beda Ya GTO tuh saingannya buat supra segala macam Karena emang samut-samutin turbo Kalau FTO kan Mi-Vac Engine Venom Iya bener-bener Saingannya buat kelas-kelas integra gitu-gitu Mas Yelika Jadi gak bisa disamain Dari waktu kita kenal Ini kayaknya mobil udah pernah ada ya di sini? Belum ada ya? Belum Tapi yang dulu yang lain kali Yang lain? GTO juga ada Gue kan memang pencinta GTO Gue ada 3 dulu Oh dulu ada 3? Ini salah satunya Ini yang terakhir Ini yang terakhir Iya sana gue memang Dari dulu nyari ini udah 3 kali ngejar 3 kali ngejar Tadi kan lu nanya Nemu ini Nemu mobil gimana? Percaya apa enggak? Ini gue ditasih tau sama temen baik gue Kalau ini mobil ada di Berbes Di Berbes? Iya Punya kolektor? Sayangnya bukan Wah Berarti waktu lu dapet Kondisinya gak oke dong? Oke Enggak oke sih Tapi oke masih lumayan lah Kayak gitu Warnanya dulu udah oranye? Udah oranye tapi gak kayak gini Oranye beda Oke berarti yang dimodif adalah Diganti cat? Kita ganti cat Kita standarin bodi-bodinya Itu sama Ganti Itu intercooler Dual core intercooler Gue tau nih Ini dulu yang Lu komplain lu dapet mobil GTO Tapi modifikasinya salah Iya Ini mobilnya? Iya Soalnya kan dulu mesinnya Dia punya ring sehernya itu salah Gak tau bekas gelan Dapet bekas HP Gue gak tau Nah lu yang beresin Iya Kokil Nah ngomongin Beresin mobil GDM Ini kan beberapa Spot card GDM ini kan memang langka Lu kalau spare part segala macem itu Gimana? Spare part mah Banyak Banyak ya Tergantung Misalnya apa dulu? Pertanyaannya susah Gue gak bisa jawab gitu Misalnya tanya Honda Ini integra 75% apa 80% Sama Civic sama Sama ya? Iya Kalau gitu kan Kalau misalnya Kalau gue mau beli mobil tuh satu Interior itu harus lengkap Interior dulu? Iya Oke Mau mesin kagak ada Kayak bodo amat Mau bodi kerongsok Karatan penyok meledak Juga gue bodo amat Tapi yang penting interior harus lengkap Karena nyari bodi Perintilan itu yang susah Apalagi kayak gini kan Warna merah Iya Sembur umur Gue cari setiap hari Lihat eBay Lihat di Malaysia Segala macem Gak pernah ada yang warna merah Jadi harus lengkap dulu Dari semua sports car yang lu punya nih Sports car DDM Yang lu suka tuh yang mana om? Ini tua gue Integra Integra Iya Yang ini ya? Kenapa lu suka? Karena Gue punya dari tahun 2000 ya 20 tahun lebih Gak pernah turun mesin Gak pernah ngerong-ngerong Gak pernah ngepengapa-ngapain Di status halut talk chair Mantap Oke om Ron Thank you Sudah ajak kita Kebetulan kan ini habis lebaran Jadi lu lagi keluar-keluarin koleksi ya? Iya Buat dipanaskin Biar gak rusak mobilnya Gak rusak ya? Iya Kalau hari biasa kan macet Iya Biasanya-biasanya naik motor aja gue deh Motor? Bisa Jadi memang om Ron ini Biasanya Kalau hari-hari biasa Tempat ini bakal penuh ya teman-teman Mendatang kesini ya? Dan karena dia Ini masih libur lebaran Kita paksa om Ron Untuk ngeluarin semua koleksinya Kebetulan Beliau ini lagi Manas-manasin mobilnya Lagi mau dilap-lap Mobilnya segala macem Biar talk chair untuk dibawanya Om Ron thank you ya Sudah undang kita Terima kasih banyak Terwaktunya Sip Terima kasih juga om Rudy Thank you teman-teman Thank you udah nonton Thank you